Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan Ada banyak diantara kita yang Membeli kendaraan bekas Second ya Alasannya banyak Barangkali uang kita belum cukup Atau memang hobi ya Ada juga yang bukan karena gak punya uang Tapi dia hobi membeli Mobil second Motor second Atau motor antik atau mobil antik Banyak alasan lah Ada kadang timbul kendala Dimana kendalaan itu masih atas nama Pemilik lama Ada banyak kejadian Setelah membeli kendalaan second Kesulitan Untuk mendapatkan KTP Asli pemilik lama itu Ketika untuk Membayar pajak Orangnya sudah gak bisa ditemui Ya kan Atau susah ditemui Bahkan udah gak tau dimana Keberadaannya Ada juga yang Memblokir Ya kan Pemilik lama itu memblokir Karena apa? Mungkin dia membeli kendalaan baru Untuk menghindari pajak Progresif Akhirnya Kendalaan lama dia Diblokir Nah akhirnya kita yang membeli Kan jadi repot Ketika pada saat Membayar pajak Sementara aturan Membayar pajak adalah Harus ada KTP asli pemilik Nah sekarang bagaimana caranya Solusinya Ada banyak juga Orang yang mengatakan Ah bisa nembak lah Bisa ini Bisa begitu Kata dia Tapi kan Dengar-dengar Itu melanggar aturan Ya kan Selain melanggar aturan Masa kita setiap Mau bayar pajak Harus keluar duit tambahan Nah jadi Solusi yang terbaik Bagaimana bang? Nah Solusi yang terbaik adalah Segera baliknamakan Rekan-rekan Balik nama Tapi sulit bang Biaya mahal Tidak Tidak sulit Rekan-rekan Biayanya juga Tidak mahal Sebenarnya Kalau kita mau Jalan sendiri Jangan melalui calo Kalau melalui calo Ya biaya tambah Bahkan berdobel-dobel Kalau kita mau ngurus sendiri Tidak sulit Rekan-rekan Sarannya apa? BPKB aslinya STNK asli Kemudian KTP asli Pemilik baru ini Lalu Kuitansi pembayaran Yang ada matre Itu aja Biayanya tidak mahal Rekan-rekan Untuk biaya tergantung Pemerintah Masing-masing Untuk balik nama itu ya Jadi Lebih bagus Segera balik namakan Agar tidak repot Dan harganya pun Tidak akan berkurang nanti Karena Kita bayar pajak Lancar Semuanya lancar Ketika kita mau jual lagi Pasti harganya Tidak akan Jatuh Rekan-rekan Lebih bagus Segera balik nama Ya kan Karena memang Aturannya Harus ada KTP asli Katanya Walaupun mungkin Kalau menurut saya sendiri Ya kalau untuk bayar pajak itu Tidak terlalu penting juga KTP menurut saya ya Di banyak video Saya sudah jelaskan Tentang itu Tapi karena Aturannya memang Masih berlaku Ya kita harus Patuh Rekan-rekan Ya Mudah-mudahan Diri bermanfaat Kurang lebih Saya mohon maaf Barangkali Cara penyampaiannya Kurang sempurna Tidak